Intro Oke ini dia profile kepada para 2 fighter. Fighter pertama ada Hafid Nur Maradi, fighter senior yang cukup lama menjadi penguasa di kelas fighter wave. Kembali akan meniti suksesnya kembali. Fighter berjuluk di avatar ini memiliki rekor 11 kali menang dan 4 kali kalah. Seluruh kemenangannya menggunakan teknik kuncian. Dan yang menjadi launnya adalah Laode Abdul Haris, atlet usul sanda dari DKI Jakarta yang baru saja meraih medali emas PON 20 Papua. Memang tak diregukan lagi kehebatannya. Fighter senior kelahiran pemanan Nusa Tenggara Timur ini telah mengantongi rekor 6 kali menang dan 2 kali kalah. Memiliki sifat yang tenang, Laode menyimpan banyak strategi untuk menang. Itu dia informasi kedua fighter tersebut. Bung Iwan silahkan. Oke thank you ya, jadi thank you deh saya ya karena saking cantiknya kelihatan Kimberly. Lemesin di lemesin. Iya lemesin aja saya ya. Thank you Kimberly dan juga Bung Sino. Hafid versus Laode Abdul Haris ini saya rasa pertarungan yang akan sangat seru sekali. Kita ketahui kalau Hafid sih sudah no debat ya Bung Sino ya. Tapi Laode ini dari kecil jadi sudah terbiasa menjadi juara-juara di kejuaraan bela diri Sino. Ya jadi memang ini kalau di tingkat tertinggi yang menjadi kunci kemenangan adalah persiapan. Kita tahu Laode melakukan persiapan untuk pon. Kalau persiapan untuk pon minimal latihan itu sudah setahun. Setahun ini sudah. Setahun lebih ya Bung. Setahun lebih sudah. Apalagi pon ditunda. Jadi dia sudah sangat-sangat siap sekali. Sedangkan Hafid ini persiapan cuma 2 minggu. Yes. Persiapan hanya 2 minggu. Betul sekali Bung Sino dan para penjambang-penjambang MMI Indonesia. Kita saksikan ini dia perebutan di kelas featherweight. Dan ini game plan yang sangat baik sekali ya dari Hafid. Dia nggak mau meladini striking dari Laode. Ya. Sabur bahaya ya Sino ya. Dia adalah suara striker yang elit ya. Yang luar biasa. Luar biasa. Dan Hafid dengan sigap langsung menutup jarak dan melakukan bantingan. Ini luar biasa sekali. Langsung mendapatkan posisi mount. Ini adalah kemenangan Hafid di pertama. Di pertukung pertama dia menang dengan cara seperti ini. Ketika saya melihat posisi seperti ini. Saya sempat mengira Laode sudah selesai. Tapi kepiawaian dari seorang Laode ini juga cukup bisa kita halet ya Bung ya. Dia bisa escape. Di sini Laode menunjukkan bahwa dia juga udah latihan defense. Karena di sini Hafid mencoba kuncian yang sama pada saat dia mengalahkan Laode. Dan di situ Laode menunjukkan bahwa saya sudah berlatih untuk escape. Dan betul adanya dia bisa mendefense. Kita lihat itu Laode mendorong tangannya sendiri. Itu yang membuat Hafid kesulitan untuk melakukan kuncian. Di mana tangan kiri dari Laode itu mendorong tangan kanan. Sehingga terciptalah jarak itu. Ya dan kita ketahui bahwa Hafid Nur Fahad ini juga memiliki power yang cukup luar biasa. Ototnya juga cukup lengkap seorang Hafid ini. Bahkan juga dulu ketika masih menjadi champ pada saat itu sangat sulit untuk di kalahkan. Namun kita saksikan seorang Laode ini nyali juga cukup luar biasa ya Sino ya. Ya Laode ini adalah seorang emang adalah seorang atlet. Dari kecil lu jadi atlet lu. Betul. Jadi bertanding, kompetisi, bertarung bela diri. Ini udah makanan sehari-hari juga. Ya dengan basic wushu Shanda yang kita ketahui juga. Di wushu Shanda itu sebetulnya cukup komplit juga ya Bung Shino ya? Ya cukup komplit dimana di situ ada pukulan, ada tendangan dan juga ada bantingan. Hanya minus kunci-kuncian. Gak ada ground game di Shanda itu. Ya tapi kita saksikan walaupun basicnya seorang Laode ini adalah wushu Shanda. Tapi kita saksikan di sini Hafid agak sedikit kesulitan ya untuk mengatasi ground game dari seorang Laode. Ya kita lihat di ronde pertama ini Hafid mengontrol ya. Mengontrol dengan bantingan dan posisi mount. Dimana di situ juga mengatasi ground game dan cobaan kuncian. Ronde satu Hafid menang muta. Menang muta. Yes untuk ronde satu. Kita saksikan para pecinta wanita MM Indonesia ronde kedua. Ya nampaknya tadi Laode sebetulnya inginnya mainnya stand up ya Bung Shino ya. Dan Hafid ingin mengulang suksesnya sama dengan melakukan shoot. Tapi bedanya di sini Hafid nge-shootnya ini dia yang dipojok. Ya. Di awal dia justru memojokkan Laode sehingga Laode kesulitan untuk defense. Sekarang Laode bisa sprawl karena gak ada itch di belakangnya. Sehingga ini yang menyulitkan Hafid untuk bisa melakukan takedown. Ya dan saya rasa ini juga mungkin mengambil shoot tadi sudah menjadi game plan dari seorang Hafid agar tidak bertarung di atas. Ya betul sekali. Itu adalah game plan dia dan itu sukses dilakukan di ronde pertama. Betul. Menjelaskan Hafid gagal di takedown. Ya mengapa Bung Shino seolah-olah di ronde kedua ini kondisi seperti berbalik. Nampaknya game plan dari Hafid ini tidak berjalan dengan baik Shino. Ya bisa jadi faktor fisik juga. Bisa jadi juga memang faktor strategi ya. Dimana tadi di ronde pertama Hafid yang melakukan memepet dari Laode. Yang kedua ini justru, oh ini adalah pencobaan kuncian yang dicoba dilakukan oleh Hafid. Tapi masih kurang sempurna, masih kurang sempurna karena tangannya masih bengkok. Ya. Sehingga masih belum dalam kalau kata. Masih belum dalam. Anak-anak BJJ ya kita saksikan ya. Dengan penampilan yang cukup baru juga Laode Abdul Haris dengan warna rambut barunya semangat baru nampaknya Laode, Bung. Bukan semangat baru lagi, dia baru dapet emas. Baru dapet emas di ponnya, ya Bung. Rambutnya juga warnanya emas. Dan ini kita kaget. Seorang Laode Abdul Haris melakukan gilid kecok ke Hafid yang adalah seorang master dari kuncian. Master kuncian. Dan kita lebih kaget lagi pada saat Hafid tap out. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa. Hafid sudah melakukan defense dengan cumpet. Ini tidak bisa. Ya, inilah dia. Saya juga cukup terkejut, Bung Sino. Ketika momen ini, ketika Hafid akhirnya melakukan tapping seperti yang baru saya dilakukan. Dan juga memberikan kemenangan untuk Laode. Dan saya rasa ini kekalahan keempat ya, untuk seorang Hafid kalau saya tidak salah ya, Bung. Ya, betul sekali. Betul sekali. Ini sangat luar biasa bagi Laode ya. Karena dia mengalahkan Hafid. Bukan dengan kekuatannya dia, yaitu striking. Tapi dengan kekuatannya Hafid, yaitu submission. Ini mengagetkan kita semua. Ya, dan dengan demikian berarti di kelas featherweight ini ada dua sabuk. Pemegang dua sabuk ya, Bung. Selain Ayab yang sedang mengalami cedera intremnya, dipegang oleh Laode. Lalu, untuk kedepannya bagaimana, Bung, seorang Laode? Apakah cukup menjanjikan? Sangat menjanjikan, sangat menjanjikan. Bahkan sebenarnya begini. Sebenarnya kita belum melihat performa terbaik dari Laode. Kenapa? Karena Laode ini, dia hanya berlatih sanda. Oke. Dia nggak pernah berlatih MMA di sasana MMA. Dia hanya berlatih sanda, tapi bertandingnya di MMA. Dan dia sudah sukses di situ. Apabila dia lebih menguasai MMA, tentunya kita akan melihat Laode Abdul Haris yang jauh lebih berbahaya lagi. Jadi super saiyan nanti, Bung. Ya, remuti bukan emas lagi, tapi abu-abu. Baiklah, para pecinta Wampelit MMA Indonesia. Kami akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana.